Baik, Assalamualaikum teman-teman semua Kembali lagi bersama saya, Setyo Nugroho Di konten-konten yang berisi tentang Motivasi pengembangan diri, personal branding Oke, banyak sekali Kemarin saya banyak mereview film dan buku Jadi, ternyata teman-teman banyak yang DM Bahwasannya, coba dong personal branding lagi Oke, baik Jadi seperti ini teman-teman Kalau saya mengutip dari Pepatah-pepatah lama Jadi, ada satu pepatah Bagaimana kita agar bisa selalu konsistensi ya Konsisten, jadi gak cuma angin-anginan aja Itu adalah teori 21 hari teman-teman Jadi, apapun yang kita lakukan selama 21 hari betur-turut Maka akan menjadi habit kita yang baru Atau, apa namanya Sesuatu yang menjadi kebiasaan Misalnya sholat subuh Setiap hari Sholat subuh berjamaah dimulai setiap hari Itu selama 21 hari nanti Ketika kita meninggalkan Sekali aja gak sholat subuh di masjid Itu seperti ada yang kurang Jadi, itulah yang namanya habit ya Jadi, seperti itu Jadi, dimulai dari habit Oke, pada kali ini saya adalah Akan menerangkan Sepuluh 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 ya Sepuluh ya Sepuluh Sepuluh aturan Personal branding Atau personal branding golden ways Oke, langsung saja Yang pertama adalah Fokus Sudah pasti teman-teman ya Fokus itu Jadi, kita Kita mau bercerita kepada dunia ini Kita mau Mengenalkan kita siapa Dan apa Zona ekspert kita Itu kita harus jelaskan Jadi, fokus Dan yang kedua Selanjutnya adalah Be original Selalu menjadi original Jangan menjadi orang lain Karena ketahuan Nanti jadi orang lain Oh, ternyata dia Di plakini Oh, ternyata dia Plagiatoran Ya, irisme Jadi, seperti itu ya Pokoknya Identifikasi ya Namanya Itu Jadi, kita harus jadi original Jangan mengurangi Logat dibagus-bagusin Atau Atau berbuat baik Pencitraan yang negatif Kalau saya bilang Jadi, pencitraan Tapi aslinya Tidak seperti itu Oke, yang nomor tiga adalah Bercerita lah Hulu ke hilir Jadi, ketika kita sedang Personal branding Atau kita sedang Memberitahu kita siapa Kita harus mampu menceritakan Atau minimal Paham sedikit lah Tentang Hulu ke hilirnya Itu seperti apa Nah, ini yang penting ya Jadi, jangan sampai ada yang terlewatkan Karena nanti ketika ada Q&A Tanya-jawab Maka kita sudah memahami Slug-lugnya Oke, yang keempat adalah Konsisten posting Konsisten aja Tadi, habit tadi ya Selama 21 hari Kita kalau posting-posting Saya Berupaya Awalnya dulu Memulai video Pertama kali itu Selalu berat gitu ya Tapi setelah kesana-kesananya Karena kita rutin Selama 21 hari 40 hari 40 hari Maka setiap hari Kurang kurang populis Kurang populer Karena tidak sampai ini Kadar penerimaan Penangkapan setiap orang Berbeda Maksud baik Menyampaikannya kurang Terang ya Pasti ditangkapnya Jadi Apa sih maksudnya gitu ya Tapi tidak apa-apa Keep The show must go on Tidak usah terlalu Takut-takut bagaimana Karena kita siap gagal gitu ya Siap untuk Salah Tapi kita evaluasi lagi Di belakangnya Baik Selanjutnya adalah Memberikan Impact yang positif Jadi bagaimana kita Bisa memberikan Impact sampai Ada komen Di audiens Atau yang nge-DM Bagus kan Menginspirasi kan Itu sebenarnya Kita juga gak pengen Menginspirasi Tapi ya Gimana Ternyata Membuat orang lain Menjadi Something Jadi tahu Karena banyak hal Di luaran sana Yang orang kepingin Seperti kita Jadi kita mesti Mesti jadi original aja Gak usah Gak usah Kalau misalnya Mau Role modelnya Terlalu jauh Kita cari yang deket-deket aja Baik dari Public speaking Kadang orang Ilmunya dalam Deep ya Tapi dia sulit Menyampaikan Introvert banget Tapi Ada yang orang Pinter ngomong Tahu sedikit Tapi misalnya Kata Misalnya sapu tangan merah Itu bisa dijabarkan Jadi satu Cerita yang panjang Dan Bernarasi Baik Selanjutnya Yang ketujuh Adalah Ikuti pola Sukses Influencer Influencernya Teman-teman Teman-teman Pasti punya role model Ketika kita nonton Ironman Di bioskop Keluar itu Kita udah pengen Jadi jagoan Beciw 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 Disini juga nyangung Disini nyala Wah baterai habis Oh itu ultramen ya Jadi role model siapa Diikuti Dialeknya Terus bagaimana Dia menyampaikan Pelan-pelan Atau bicaranya cepat Atau tempo Atau Dalam Menyampaikannya Sangat dalam Lalu yang kedelapan Adalah Hidupkan brand anda Jadi ketika Orang mengingat Nama anda Orang mengingat Misalnya personal branding Wah ingatnya setio Atau Apapun itu Misalnya kita mau Minum air putih Identik dengan merek Terus kita pengen Makan pizza Ya identik dengan Merek yang Sudah lebih dulu Obat nyamu aja Kadang kita gak bilang Obat nyamu Bilangnya Ya bygone Bener Jadi kayak gitu Langsung Nomor 9 Biarkan brand anda Bercerita Jadi walaupun Katanya disana Pelayanannya baik Katanya disana Pelayanannya oke Jadi Memang First impression Itu tadi Jadi pengalaman pertama Itu First impression Itu sangat berpengaruh Terhadap Kelangsungan brand anda Kelangsungan merk anda Kelangsungan personal branding anda Jadi tetaplah berbicara Yang value aja Jadi gak usah Kayak di sosmed juga Karena komen itu Yang bener-bener Menginspirasi Baru kita like Comment Share Tapi kalau kira-kira Cuman Ya sesekali gak apa-apa Yang alay-alay Gaul Bucin-bucin Club itu Gak apa-apa Kita like Terus Yang nomor 9 Tadi yang berkaitan dengan Biarkan brand anda bicara Itu ya Ya sudah Biarin aja Memakai efek viral Jadi nanti gulung sendiri Kalau itu Ya intinya Silahkan share Udah gak usah Minta Minta share-share segala Pokoknya share aja Nanti gulung tuh Efek viral ya Gulung namanya Terus semakin melebar 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 gulung Terus yang terakhir Terus yang terakhir yang nomor 10 Adalah Leave a legacy Jadi tinggalkan warisan Jadi Oke Mungkin Ketika saya membuat video ini Setiap hari Konten-konten Bermanfaat Tentunya gak ada yang Unfaedal Biasanya Biasanya yang Unfaedal Malah Subscribenya sedikit Followernya sedikit Makanya saya Instagram saya sedikit IGTV saya Followernya sedikit Facebook saya Bertemanannya sedikit Sampai Youtube saya Mungkin gak ada Subscribernya Saya gak ngurus Yang penting saya meninggalkan Warisan Terhadap anak Anak turun saya nanti Ketika melihat Oh Bapak gue ada di Youtube nih Materinya ternyata Berat-berat juga Pantesan dulu gak pernah cerita Seperti itu Jadi kita tinggalkan aja Jadi seperti itu teman-teman Jadi mulai sekarang Saya sering bilang Di video saya Buat konten Sehari ini Sesekarang mungkin Buat konten mulai hari ini Buat video mulai hari ini Buat podcast mulai hari ini Nanti perhatikan Apa yang terjadi Ketika itu menjadi habit Maka teman-teman Selalu inginnya Berbagi Berbagi Kadang ada beberapa orang Introvert yang Kalau di depan kamera Canggung Terus Maunya di belakang kamera Jadi dia jadi Konten kreator Atau profit maker Yang gak keliatan Ada juga yang memang pengen Kena silau Cahaya kamera Seperti itu teman-teman ya Baik Mungkin gitu dulu Yang tadi Sepuluh Aturan emas Personal branding Jadi Bisa dicatat tadi Atau direview lagi Videonya dicatat Nanti akan menemukan Poin-poinnya Jadi itu satu sama lain Berhubungan dan linier Gak nyebrang-nyebrang Tapi tetaplah Membuat konten yang positif Tetap menjadi pribadi yang Baik Dan meninggalkan Warisan yang Istimewa Gitu ya Jadi Kayak banyak Freddie Mercury Itu kan Queen itu Lagu-lagunya masih tetap dikenal Karena dia legacy Meninggalkan warisan yang Lagu yang suara hati Keresahan-keresahan Terdekat Kalau kata stand-up comedy Kalau kata komik-komik Gak usah cerita yang jauh-jauh Yang keresahan terdekat aja Gitu ya Baik Begitu teman-teman Sampai bertemu lagi Di video-video selanjutnya Bersama saya Setia Nugroho Karena Tidak semua video Bisa ditaruh di IGTV Ternyata Jadi Saya tadinya cuma buat video Lima menitan Kultum lah Tujuh menit Tapi Ketika kemarin bertemu narasumber Yang memang Expert di bidangnya Saya bisa sampai molor Bisa setengah jam Bisa hampir satu jam Ternyata itu muatnya Di Youtube teman-teman ya Di Youtube itu kan Karena harddisk Internasional Harddisknya unlimited Jadi Saya banyak menyimpan di Youtube Karena kalau di IG Atau di Facebook Atau di story Instagram Malah gak bisa ya Gak bisa lama Jadi video-video yang kecil-kecil Mungkin bisa di IG story Kalau yang besar-besar Saya ada Saya letakkan di Youtube aja Udah Biarin aja nanti efek viral Gulung-gulung-gulung Nanti kan terjadi sekarang aja Oke terima kasih Sampai bertemu lagi dengan saya Di video-video selanjutnya Konten-konten yang lebih bermanfaat Untuk pengembangan diri Teman-teman semua Dan juga untuk saya sendiri Sebagai Apa Remaining ya Sebagai pengingat Jangan lupa Share, like And comment Terus Tag teman-teman Anda Yang harus melihat Video ini Karena mungkin Barangkali ingin memulai bisnis Jadi personal brandingnya dulu Yang diangkat Itu baik Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh